Selamat pagi lagi dengan saya, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menambahkan kelas Jadi cara menambahkan kelas mudah sekali Di bagian pojok atas, sebelah kanan ada tanda plus Nah, kita klik tanda plus ini Nah, kemudian ada tampilannya join kelas atau create kelas Join kelas ini untuk siswa gabung ke kelas kita Create kelas untuk membuat kelas Jadi kita klik create kelas Disini ada tampilan seperti ini Pada intinya kita klik centang seperti ini Kemudian kita klik continue Nah, disini akan ada tampilannya seperti ini Ada kelas, kita masukkan nama kelasnya Kelas berapa, misalkan kelas 11, tpm1 misalkan Nah, 11, tpm1 Kemudian mata pelajarannya apa, misalkan mata pelajarannya mapel pkk Ya, seperti itu Kemudian romnya kita samakan saja dengan kelasnya 11, tpm1 Subjeknya mapel pkk Nah, demikian Seperti ini Kita akan Klik paling pojok kanan atas Ada tulisan create Nah, kita klik create ini Nah, sudah Ikan muncul proses loading Tergantung sinyal Nah, kita akan masuk di tampilan ini Awal Nah, disini ada tiga menu Yang paling Pocok bawah Ada Pocok bawah Kiri ada tulisan stream Ada berikutnya Tengah kelas word Dan people Untuk stream ini Kita bisa Berbagi Kita klik stream ini Nah, kita Bagian ini ada Share with your class Nah, kita bisa Share disini Kita Membuat pengumuman Text Kemudian kita juga Bagian pojok kanan atas Yang ada Tanda seperti Penjepit kertas Nah, kita bisa melampirkan disini Ada link Materi google drive Disini ada link File Kita bisa Mengambil foto Nah, seperti itu Nah Kita juga bisa Merekam video Nah, seperti ini Kita juga bisa menambahkan pdf Nah, seperti ini menunya Jangan lupa setelah kita melampirkan Kita klik Nah, disini ada tandanya Nah, tanda silang seperti ini Ada tanda mengirim Ada segitiga Nah, itu untuk mengirim Saya ambil contoh Misalkan kita ingin mengirim Foto Nah Ini balik Kita foto Klik Ada centang Ini kita klik Tanda sini Kita juga bisa mengedit disini Kita klik edit Nah Jadi Foto kita sudah muncul disini Ini langsung terkonek di google drive Nah, seperti ini Nah Untuk berikutnya Menunya kita Pelajari disini Ada Classwork Nah Disini ada Classwork Nah, disini Bapak ibu bisa Klik tanda plus Nah Bawah disini ada Pocok Kanan bawah Ada tanda plus Kita klik Tanda plus Ada penugasan Disini Kita bisa memberi nilainya Kita bisa Mengatur batas waktu pengumpulannya Sampai kapan Nah Misalkan seperti ini Kita bisa memberikan judul tugasnya Penjelasan tugasnya Seperti itu Nah Nah Kemudian kita bisa juga Memberikan pertanyaan Nah Seperti ini Jadi pertanyaan Kita Macem-macem Ada Batas waktu pengumpulannya Misalkan Seperti ini Topiknya kita Beri topik seperti apa Misalkan Pertanyaan juga bisa Langsung Kita disini Jadi Ada Pertanyaannya Nah Seperti ini Ini bisa menambahkan Opsinya Nah Seperti itu Langsung disini Kita bisa Jadi Tidak usah Banyak Misalkan ada opsinya Seperti ini Kita Opsinya ini Bisa juga Berupa Pertanyaan Seterhana Seperti itu Kita isi topik dulu Misalkan Topiknya Atau Misalkan Last Nah Save Kita pilih Multiple choice Misalkan Tidak usah Tidak usah Bisa kita tambah Seperti itu Kita bisa menghapusnya Ini batas Ini batas waktunya Sampai jam berapa 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 Ini untuk Melihat siswa Yang sudah gabung disini Ada berapa siswa Kemudian Ada lagi yang Di bagian Disini Kelas jangan lupa Ada kelas Sebelas Nah ini untuk Membagikannya Kodenya disini Nah Kelas kode Ini ada Di bawahnya General Nah ini kita bisa Salin Atau kita bisa Reset Kelas Kodenya Atau bisa Di disable Kalau di disable Berarti memakai Manual Menambahkan Berdasarkan email Nah Enable Kita enable Kita bisa Reset Kodenya Nah disini Ada penganturan Siswa Dapat Memposting Dan komen Kalau ini siswa Hanya komen Saja Terus Yang terakhir Hanya guru Yang dapat Memkomen Seperti itu Semoga bisa Bermanfaat Sampai jumpa